Turunkan Jokowi dan Pramu! Pembiaran kesurangan pemilu 24 berarti membuka peluang munculnya kemarahan rakyat yang akan bergigit semua pihak. Untuk itu, jangan salahkan rakyat. Turang perang! Turang perang! Kami dari P2SA, perempuan-perempuan Sobat Anis Ceper Klaten mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Turang perang! Turang perang! Turang perang! Takbir! Allah wabar! Perubahan! Amin! Perubahan! Amin! Perubahan! Amin! Amin! Menang! 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 Karena rakyat sudah pintar, rakyat sudah jetak, kita tidak mau dibohongin lagi. Cukup 2014, 2019, kita dibohongin. 2024, kita akan mengadakan perlawanan habis-habis. Siapapun lawannya, mau itu aparatur pemerintah, mau itu presiden sekalipun, kita akan lawan. Demi Allah, kaki jadi kepala buat kemerdekaan bangsa dan negara kita. Alhamdulillah! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah banyak beropini, ini saran pakar untuk tim Andis dan Ganjar. Nomor satu dan nomor tiga yang menurut perhitungan non-KPU itu hari-hari ini berada di posisi dua dan tiga atau tidak menang untuk menyiapkan argumentasi yang betul untuk bertarung di pengadilan. Suka atau tidak, senang atau tidak, karena pada akhirnya kita pergi ke situ. Saran saya yang kedua, pada nomor pasangan nomor satu dan tiga, pastikan di hari-hari ini pergi ke KPU, ke Bawaslu. Sebab kalau lewat waktu itu, selesai. Karena dicek di Mahkamah Konstitusi itu, bukan prosedur lagi, tapi hasil. Saya rasa bangsa ini tahu, pemilu 2014, Pilpres 2015, saya di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi itu, TV-kan juga pagi-pagi itu. Saya bilang ini Mahkamah, Mahkamah Konkulatur. Istilah Mahkamah Kalkulatur itu lahir dari mulut saya di depan KPU itu. Karena apa? Di Mahkamah Konstitusi yang dicek hasil. Hasil yang dalam penelaran yang logis dapat mempengaruhi perolehan suara. Itu yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Jangan lagi Anda bicara prosedur di sana. Saya tidak tahu kalau sekarang Mahkamah Konstitusi berubah. Tapi kalau berdasarkan fakta itu, maka yang dicek di Mahkamah Konstitusi adalah perolehan hasil atau angka yang diperselesihkan itu, diperkirakan secara logis akan memperlui postur perolehan suara. Itu yang mesti dipikirkan oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 sekarang. Di prosedur pelanggaran-pelanggaran itu disiapkan. Di mana pelanggarannya, siapa melakukan, kapan, bagaimana bentuknya, siapkan itu. Sepertinya akan butuh 204 hari lagi melawan di depan istana. Sebab Jokowi tahu dan kita sudah tahu Jokowi ingkar janji. 408 hari kamisan yang lalu, dia berjanji mau menegakkan prinsip-prinsip dan keadilan HAM di Republik ini. Tetapi, dia ketahuan berdusta mendukung calon presiden yang penuh catatan pelanggaran HAM. Dan dia rekayasa agar pelanggaran HAM itu bisa menjadi presiden bersama dengan anaknya. Dia tidak pernah hadir di sini satu kalipun. Tapi, dia pernah hadir di gorong-gorong yang kita tidak tahu entah kenapa. Maka, 204 hari kamisan ke depan, mari kita tuntaskan janji-janji perjuangan kita sendiri. Bahwa orang ini, mulai detik ini akan kita lawan lebih sungguh-sungguh. Tidak sekedar di medsos, sumpah serapah, ketidakadilan ini kita utarakan. Tetapi, perjuangan yang sungguh-sungguh dan lebih taktikal. Karena, kalau kita diam, maka akan ada 204 hari kamisan lagi yang penuh dengan janji-janji penegakkan HAM yang akan kita dengar mungkin dari anaknya sendiri. Kita tidak butuh lima tahun ke depan joget gemoy akan menjadi tradisi ketatanegaraan kita. Kita butuh penegakkan HAM sebagai etikat dan tradisi ketatanegaraan di mana seorang pemimpin tertinggi mampu menegakkan HAM sebagaimana yang ditulis oleh konstitusi. Tidak memanipulasi konstitusi kita dengan membuka jalan kepada anaknya, tetapi tidak pernah berani memanipulasi politik untuk memastikan penegakkan HAM bisa tegak di Republik ini. Kita pastikan tidak diam. 204 hari kamisan mulai dari hari sekarang, lakukan perlawanan yang sungguh-sungguh. Tidak hanya di kampus, tidak hanya di jalan. Di setiap lini kehidupan kita, kita akan lawan orang ini. Dengan berbagai goyangannya. Entah teman-teman punya keinginan membuat goyangan baru, saya tidak tahu. Tapi kita harus lawan apapun caranya. Istana di depan kita harus jadi saksi. Tidak hanya sekedar Jakarta yang konsisten dengan kamisan, Tapi seluruh wilayah Indonesia harus konsisten menuntut segala perlindungan HAM dan penegakan HAM di seluruh tanah air. Saya mau kasih satu cerita menarik. Mbak B. Fitri juga pengalaman di soal ini. Tapi ini agak, ini ya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya mau cerita, beberapa bulan yang lalu di gedung mahkamah konstitusi, Di mana Paman memberikan karpet merah kepada anak Jokowi, Kami sedang menangani perkara untuk menerapkan universal jurisdiction di pengadilan HAM di Indonesia. Agar para pelaku pelanggaran HAM di seluruh wilayah Asia bisa diadili di sana. Tentu akan ada pertanyaan, Urusan pelanggaran HAM di negara sendiri belum selesai, Tapi negara lain mau diselesaikan. Tapi kami punya tujuan yang kami tidak bisa jelaskan di sini. Ternyata dikalahkan mahkamah konstitusi. Mahkamah tidak peduli ada korban Myanmar, Ada etnik linsing, Ada korban jungtam, Tidak peduli. Yang mereka pedulikan bagaimana bisnis perdagangan senjata kita bisa menguntungkan negara. Oleh karena itu teman-teman, Mudah-mudahan hari ini kita semakin meneguhkan arah perjuangan kita. Melakukan perlawanan kepada Pak D, Raja Asi Gorong-Gorong. Agar kita betul-betul sungguh-sungguh, Tidak hanya dari kampus, Tapi dari masyarakat sipil, Tidak ada lagi penipuan-penipuan, Termasuk demokrasi yang penuh tipuan. Saya, Mbak Bibit, Mas Uceng, Mas Dandi, dan tim bertanggung jawab dengan film itu, Bahwa itu bukti kebenaran, Bahwa itu melalui riset ilmiah, Sampai detik ini, Penguasa tidak pernah membatas substansinya. Sampai detik ini. Yang dilakukan penguasa dengan buzzer-bazer laknatullah alaih, Supaya kesan PKS-nya semakin kuat, Adalah mempermasalahkan hal-hal yang tidak pernah bisa dibuktikan. Saya, PKS, Mas Uceng, PDIP, Dan alhamdulillah, Sehari yang lalu, Mbak Bibit sudah dapat KTA Partai Nasdem, Atas tuduhan para buzzer, KTA kami nomornya sama, 007, Dan dengan begitu, Mereka bisa menipu kita dengan cerita soal hal-hal yang tidak penting di film. Dia tidak cerita manipulasi gedung mahkamah konstitusi, Mereka tidak pernah cerita soal Gentong babi yang diturunkan, Bermilyar-milyar dan triliun-triliun, Untuk menipu rakyat miskin kita, Agar memilih dia kembali, Dia tidak pernah bicara soal kecurangan penunjukan KPU, Dan pastikan, Saya pastikan, Dia tidak akan pernah cerita jujur soal pelanggaran HAM yang dilakukan potensial calon presiden berikutnya. Oleh karena itu, teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita semakin mengukuhkan, Dan saya yakin bahwa perlawanan seperti ini akan selalu berkembang, Dan mudah-mudahan mendapat restu ilahi rabbi. Suasana PKS-nya. Terima kasih saya tidak pernah masuk PKS, Sudah pernah dituduh berkali-kali dari kampus dulu, Teman-teman PKS menuduh saya HMI, HMI menuduh saya PKS. Dan saya bersyukur ya, Warna-warna itu. Tetapi tidak ada yang menuduh saya, Kayakah atau apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini perlawanan, Teman-teman, Mari kita teriakan satu hal, Saya merubah tagline-nya, Tapi nanti silahkan lanjutkan. Angkat tinggi tangan-tangan teman-teman sekalian, Teriakan, Kata ini, Turunkan Jokowi dan Pramu! Turunkan Jokowi dan Pramu! Sekian terima kasih.